Intro Oke teman-teman Ketemu lagi dengan saya Disini saya mau bikin video Videonya adalah bagaimana cara Merangkai Membangun PLTS Tanpa sebuah aki Gitu ya Kalau pada dasarnya memang membangun PLTS Itu butuh sebuah aki Bila kita menggunakan SCC ataupun MPPT ya teman-teman ya Dan disini saya tidak menggunakan Alat-alat itu teman-teman Saya menggantikannya Dengan alat ini Namanya step down Step down 20 ampere Dan kebetulan ini Sudah saya modifikasi Potensiunya Atau trimernya agar mudah Untuk pengaturannya gitu ya teman-teman Tidak lupa juga Sudah saya persiapkan Namanya inverter Kapasitasnya 500 WP Sebagai uji coba saja Kemudian lampu LED Sebagai Tanda bahwa Uji coba saya Berhasil Nanti bisa nyala atau tidak Oke Bagi teman-teman yang Sudah Like and subscribe Terima kasih Dan bagi yang belum Sekarang juga Silahkan di Like Di subscribe Satu Satu Dua Tiga Sudah Terima kasih Oke Pertama Kita pindahkan dulu Untuk panel surya ini teman-teman Karena panel surya ini Tidak berada dalam posisi Terkena sinar matahari ya Maka saya pindahkan dulu Kesana teman-teman Nah Ke kursi itu ya Biar terkena panas Kita pindah dulu teman-teman Panel surya sudah saya pindahkan Disana teman-teman Nah Ini kabelnya tuh Nah Disana tuh Nah itu Panel surya saya Sudah terkena panas Sekarang kita kembali kesini Untuk mengecek ya Apakah Panel surya ini Benar-benar sudah Terkena sinar matahari Hingga Muncul Arus yang mengalir Kita cek dulu Dengan sebuah lampu Rem motor ini teman-teman Yang biasa saya pergunakan Untuk Mengecek Arus dari panel surya Ternyata sudah teman-teman Terang sekali ya Oke Selanjutnya Dari kabel Panel surya ini Saya masukkan ke Input Stepdown ini Teman-teman ya Nah ini sudah saya tandai Agar Mengantisipasi Terjadi Terbalik ya Nah kita Masukkan saja dulu Terima kasih bisa dilihat teman-teman lampu kontrolnya itu sudah nyala artinya ini sudah teraliri tegangan kita cek outputnya berapa disini upayakan kalau tidak 12-13 ya kita cek ini epometer sudah saya siapkan teman-teman kita lihat teman-teman voltnya berapa? 11,6 kita naikkan agar menjadi 12 atau 12,5 kelihatan tidak teman-teman biar kelihatannya tidak kelihatannya oke nanti saja kalau sudah voltasenya naik saya tunjukkan kembali ya teman-teman 12,5 nah ini teman-teman voltnya sudah saya naikkan menjadi 12,5 ya oke artinya sudah siap untuk mensupply inverter lanjut kita sambungkan dulu teman-teman ini kabel untuk mengalirkan arus dari step down ke inverter untuk lebih aman kita harus menyambungkan dulu dari inverter baru ke step down teman-teman dalam penyambungan ini teman-teman jangan sampai terbalik ya kalau terbalik ini akibatnya akan fatal mungkin inverter akan rusak dan bisa terbakar ya gitu ya teman-teman dari inverter kabannya sudah saya sambungkan lalu kita coba sambungkan ke step down teman-teman oke teman-teman oke teman-teman uji coba akan segera kita lakukan kita nyalakan saklar ini dulu teman-teman ya biar arusnya mengalir selanjutnya kita nyalakan inverter bismillahirrahmanirrahim nyala teman-teman ternyata bisa kita cek terlebih dahulu arus yang keluar dari inverter berapa volt lalu loibar ini teman-teman ya oh iya betul oke untuk lebih jelas kita menggunakan roll saja dulu ya teman-teman ya pakai stop kontak nah ini teman-teman kalau mungkin ya teman-teman ya keras sekali bungnya teman-teman enggak mungkin ya teman-teman ya ya teman-teman ternyata fall nya tinggi teman-teman ya karena mungkin ini adalah inverter yang ada frekuensi tinggi sehingga kalau di cek dengan avometer kesulitan teman-teman kita menggunakan analog saja ya kita cek tuh teman-teman lihat fall nya sampai 220 teman-teman ya mungkin kurang dekat saya dekatkan saja kameranya teman-teman tuh bisa dilihat 220 volt ya teman-teman ya artinya bisa teman-teman ya kita membangun listrik tanpa sebuah aki berhasil sekarang kita cek dengan menggunakan lampu ini teman-teman apakah berhasil bukan lampunya yang rusak tapi ini untuk stop kontaknya sudah tidak begitu normal ya intinya berhasil teman-teman lampu ini nyala ya coba sekarang saya matikan mati teman-teman kita nyalakan nyala teman-teman silahkan dicoba teman-teman ya terima kasih sudah menonton sampai ketemu lagi di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati